Megawati Hangestri lampaui rekornya dengan Red Sparks musim lalu, Jakarta Bin jadi juara putaran kedua Proliga. Tampil gemilang dengan Jakarta Bin di Proliga, Megawati Hangestri berhasil melampaui catatan impresifnya dengan klub Daejeon Jungkuan Jang Red Sparks di gelaran Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Bersama Jakarta Bin, pemain yang dijuluki Megatron itu sukses melampaui rekor kemenangan beruntun yang ia ukir dengan Red Sparks di Velik musim lalu. Pada putaran kedua Proliga musim 2024, Megawati berhasil membantu Jakarta Bin keluar sebagai juara, Jakarta Bin sukses menjuari putaran kedua musim regular Proliga 2024 meski harus kalah dari Jakarta Popsivo di laga terakhir. Pekan terakhir Proliga Indonesia sendiri berlangsung di Gorpang Suma. Pontianak pada hari Minggu, 23 Juni 2024, lalu. Di laga tersebut, Jakarta Bin yang menjadi pemuncak klasemen putaran kedua menghadapi Jakarta Popsivo Polwan yang menjadi juara putaran pertama Proliga. Tak hanya itu, Mega dan kawan-kawan juga menantang sang juara putaran pertama itu dengan catatan 8 kemenangan beruntun yang mereka raih dari akhir putaran pertama hingga putaran kedua. Catatan yang berhasil Megawati dengan Jakarta Bin itu pun membuat dirinya sukses melampaui rekor yang ia torehkan dengan Red Sparks musim lalu, kita tahu jika pada musim lalu, Megawati Hangestri sukses membantu Red Sparks meraih tujuh kemenangan beruntun di putaran ketujuh Korean Fan League 2023-2024. Maka dengan catatan impresif itu, Jakarta Bin memiliki tekat untuk bisa menyapu bersih seluruh laga putaran kedua dengan kemenangan, namun sayang, hal tersebut kurung terjadi lantaran mereka harus kalah 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan. Jakarta Popsivo berhasil menaklukkan anak asuh-asuhan Danai Sriwat Caramekul dengan skor 27-25-15-25-27-25-25-25-13. Selain mematahkan rekor 8 kemenangan beruntun Jakarta Bin, Jakarta Popsivo juga menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Megatron dan kawan-kawan di putaran kedua. Di sisi lain, meski harus kalah atas Jakarta Popsivo di laga terakhir, Jakarta Bin tetap merebut gelar juara putaran kedua Proliga 2024 sekaligus mengamankan satu tiket babak Final Four. Pada babak Final Four Jakarta Bin akan bersaing dengan Jakarta Popsivo, Jakarta Electric PLN dan Jakarta Pertamina Enduro, babak Final Four Proliga 2024 putaran pertama Proliga 2024 sendiri sudah bergulir pada 4 hingga 7 Juli kemarin, pada putaran pertama, Megawati Hangestri berhasil membawa Jakarta Bin menjadi pemuncak plasmen dengan dua kemenangan dari tiga laga yang dilakoni. Babak Final Four akan kembali berlangsung pada 11 sampai dengan 14 Juli 2024 di mana putaran kedua akan berlangsung di Gorjati Diri, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!